Dapan terima kasih Susrini untuk Nagita Slavina bikin nangis. Penggemar Rayanza pasti tahu sosok Susrini. Susrini sendiri merupakan pengasuh yang dipilih sendiri oleh Nagita Slavina. Susrini sendiri sempat menjadi TKW di Timur Tengah sebelum akhirnya mengasuh Rayanza. Susrini pun mengungkap tantangan mengasuh Rayanza yang merupakan anak selebritis terkenal. Dia kan sering diajak keluar. Kadang-kadang baru tidur sudah dibangunin. Saya kan kalau mau ngasih makan, rewel, repol, kata Susrini. Sementara ibu juga ada tuntutan dia harus naik berat badan. Harus apa? Sambungnya lagi. Jadi ya saya inisiatif sendiri maksudnya? Bu, adek mau tidur terangnya. Susrini mengungkap rasa terima kasih untuk sang bos. Terima kasih banyak buat ibu dan bapak yang telah menerima saya begitu baik. Memperlakukan saya begitu baik, kata Susrini. Susrini pun merasa tersanjung bisa mengurus Rayanza. Memberikan saya kepercayaan, bagi saya luar biasa ya karena menjaga Rayanza itu seperti saya menjaga telur kuning, kata Susrini. Diberi kepercayaan oleh Nagita Slavina, Susrini ingin memberikan yang terbaik untuk Rayanza. Takut pecah, takut gimana, tapi ibu memberikan itu semua. Jadi saya seperti ingin memberikan yang terbaik untuk Rayanza, kata Susrini.